Pernikah resmi, nanti saya kasih aja ya fotokopi surat nikahnya ya. Lega, bercampur, bahagia. Barangkali dua perasaan inilah yang tengah menggelayuti pasangan artis Lira Firna dan Fadlan Muhammad yang akhirnya telah meresmikan pernikahan mereka dan tercatat di kantor urusan agama. Kabar bahagia ini pun langsung dipamerkan oleh Fadlan di akun pribadinya. Fadlan langsung memasang foto dirinya bersama Lira yang duduk berdampingan dengan memakai kerudung warna putih, lazimnya orang yang tengah menghadap penghulu. Tak hanya itu, foto buku nikah mereka dengan stempel juga terpampang di akun pribadi Fadlan. Begitu bahagianya, Fadlan pun memberi caption di foto-fotonya itu dengan hashtag Love, Love, Family, Love You, Lovely, Love is Love, 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 Love. Lantas benarkah jika pihak keluarga besar Fadlan belum mengetahui hal ini? Lantaran tengah sibuk mengurus Ibu Nda Fadlan yang masih dalam taraf pemulihan setelah dua hari menjalani perawatan di rumah sakit. Saya enggak tahu, Asli. Belum cerita itu? Belum, 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 belum cerita itu. Ya, ya, itu tapi kalau saya sendiri, saya sih menyerahkan semuanya kepada Fadlan ya, bagaimana dia yang terbaik. Itu yang paling penting, karena yang menjalankan rumah tangga itu adalah beliau. Jadi saya sebagai kakaknya cuma mengaminkan aja. Saya mengaminkan kalau itu baik. Sayang, kapan dan di mana mereka melangsungkan dan mencatatkan diri soal pernikahannya, baik Fadlan dan Lira masih ingin merahasiakannya. Jika menelisi ke belakang, sebelumnya pasangan ini sempat dikabarkan telah menikah siri pada tahun 2014 silam. Namun saudara kembar Fadlan, Fadli justru membantah soal pernikahan siri ini. Fadli meyakini jika kembarannya itu memang telah resmi memperistri Lira Firna. Nika resmi memang enggak resmi, udah resmi kan? Kesara negara. Resmi-resmi aja negaranya. Cuma tanyain Fadlan dong, gue kan enggak ngerti surat-suratan. Kalau surat gue, gue simpan sendiri di rumah. Surat Fadlan, gue sih resmi-resmi aja dia. Kenapa ada yang bilang enggak resmi? Setahu saya sih udah resmi, cuma di pesta ini saya enggak ngerti ya. Mungkin karena pernikahan yang kedua, mungkin enggak pakai pesta-pesta kali, enggak ngerti juga saya. Kalau bicara masalah pesta kan haknya mereka kan. Emang duitnya duit saya, duitnya duit mereka kan, enak aja. Nanti orang lihat sendiri aja, maksudnya gini, enggak mau aku yang gambarin, biar orang aja yang gambarin, terserah orang kayak apa. Tapi kalau buat aku, ada hal-hal yang sekarang memang kalau pribadi ya, buat aku ya pribadi aja gitu. Jadi kalau nanti diketahui orang banyak, terlalu banyak orang komentar. Kalau misalnya gini, kalau misalnya sudah aku kasih tahu, terus orang masih komentar, itu rasanya sakit. Tapi kalau aku enggak kasih tahu, orang komentar yaudah terserah gitu. Jadi yaudah deh, orang komentarnya karena memang enggak tahu gitu. Tapi yang menyakitkan kadang-kadang kita udah mau ngomong gitu, udah mau cerita, tapi orang masih ngomongnya yang gimana. Lira dan Fadlan memang bukan yang pertama dalam kisah asmara mereka. Jauh sebelum mengenal Fadlan, Lira pernah dipersunting oleh Erik Skada dan memiliki dua orang anak. Setelah tiga uang dengan Lira, Fadlan juga telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Walau keduanya tidak pernah berterus terang soal hubungan mereka, Lira sempat dikabarkan mendesak Fadlan untuk segera menikahinya secara resmi. Soal tuntutan Lira ini, ia tuliskan di akun pribadinya yang berbunyi, Cukup, jangan temui aku lagi. Kalau memang serius, temui ayahku, khidbah aku. Tidak hanya itu, Lira juga menulis, nikah itu sunnah Rasulullah SAW. Berkah, kenalan sama orang tuanya, datang, ketemu bapaknya, ibunya minta baik-baik, lamaran silaturahmi sama keluarganya, lalu nikah benar-benar nikah. Resmi punya buku nikah, ada di kakak, ada di catatan pemerintah, mudah ngurus apa-apa, rejeki ngalir sesuai janji Allah SWT, berkahlah, insya Allah. Lantas benarkah jika gara-gara curhatan Lira beberapa waktu lalu itu, sempat membuat hubungan Fadlan dengan Lira renggang. Sebenarnya tidak ada apa-apa, keluarga kita baik-baik saja, ini cuma gula orang yang ingin keluarga kita hancur saja kayaknya. Tapi ya insya Allah kita hadapinya baik-baik saja juga. Kita masih baik-baik saja dan kita tidak ada masalah apa-apa. Postingan itu untuk orang supaya baik, kita mau kasih tahu kebaikan kepada orang lain, malah dibikirnya jadi kita ada masalah, makanya kita bingung. Dan itu adalah lansiran dari Tlah dan Rasul. Coba dikutip saja, coba dilihat kutipannya. Ya paling orang cuma salah tanggap saja sih, tadi kan padahal sudah menjelaskan kan, tadi dia sudah ngomong kalau dia itu maksudnya memang bukan buat Lira atau mungkin Lira juga sebaliknya bukan buat Fadlan, tapi lebih kepada dia mau sharing, dia mau coba ya memberikan pelajaran buat orang-orang juga sama-sama. Oh itu kan Lira mengajarkan kepada orang-orang, kalau bisa nikah itu resmi lebih bagus. Ya kenapa pun benar dong. Jadi tidak ada maksudnya? Karena kalau misalnya, sekarang gini, kalau misalnya kita bicara nikah siri, nikah siri yang dirugin siapa? Kasian tuh banyak tuh. Yang dirugin siapa? Yang dirugin siapa? Yang dirugin cewek-cewek. Mau gak dirugin cewek-cewek? Mau resmi apa siri? Nah iya kalau resmi kan dapet warisan. Ya tak gona gini ya, kalau misalnya siri kan gak dapet. Ya udahlah, belajar dari situ aja mungkin. Sebagai lelaki yang juga nakoda dalam rumah tangganya, Fadlan memikul tanggung jawab berat bagi keutuhan rumah tangganya. Ia pun dituntut untuk bisa membahagiakan dan berlaku adil, membagi perhatian dan kasih sayang untuk anak-anaknya juga sang istri Lira Firna. Dan benarkah jika kini sosok Fadlan menjadi lebih baik dari sebelumnya? Namanya jadi bapak, jadi suami, itu juga pasti kalau kerja mereka dukung. Tapi kalau waktu buat mereka sama sekali gak ada, itu baru protes. Bagaimana kita kebersamaan, kita itu punya nilai, punya arti. Walaupun waktunya sedikit, tapi kalau misalkan artinya penuh dan disana benar-benar kebersamaan yang terjadi, Insya Allah anak-anak atau keluarga juga gak akan bisa ngelupain hal itu. Ya waktu, kalau misalkan lagi selesai-selesai semua ya bisa ketemu, pasti. Kalau misalkan udah selesai syutingnya bisa ketemu. Kalau misalkan lagi kerja ya gak bisa ketemu, siapapun juga begitu pasti. Saya usahain kalau saya lagi ada waktu, pasti saya akan menemani. Kalau saya ada waktu, pasti saya akan menemani. Saya senang nemenin masalahnya. Ku cinta dia.